Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya kalian semua fans, Isof Lovers dimanapun kalian berada Terjumpa kembali dengan Mimin yang tentunya akan memberikan informasi terbaru Seputar si cantik Heiko Fenderpeken dan juga Rengga Asop setiap harinya ya sahabat Oke di informasi terbaru kali ini, kabarnya terbuka Ternyata Rengga Asop lebih bahagia ketika bersama Heiko Fenderpeken Dan ini alasannya Semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini Simak videonya sampai habis ya guys, agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Oke baik sahabat Isof Lovers dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan Mimin yang tentunya akan memberikan informasi seputar Rengga Asop dan juga Heiko Fenderpeken Lagi-lagi disini kita semua dibuat Bingung perihal hubungan Asmara Bang Asop dan juga Ganding Heiko Fenderpeken ini Pasalnya gini keduanya yang sudah memiliki pasangan masing-masing Yakni Rengga Asop yang sudah menjalin hubungan Asmara dengan Kathleen Sedangkan Heiko Fenderpeken bersama Lorenzo Abraham Yakni adik dari Zior Zino Yang mana beberapa kali keduanya sering memperlihatkan kedekatannya di media sosial ya sahabat Akan tetapi nampaknya keduanya masih tetap bungkam perihal kedekatan antara hubungannya masing-masing dengan pasangannya Ya banyak sekali yang mengharapkan bahwasanya Kathleen dan Rengga Asop ini hanya sebatas teman Lebih dari itu dikarakan masih mengharapkan hubungannya dengan Heiko Fenderpeken Nampaknya ada beberapa fans yang masih belum move on melihat Rengga Asop dan juga Heiko Fenderpeken harus putus Atau harus memutuskan hubungan mereka berdua Dikarenakan ya sedikit terketahui bahwa Rengga Asop dan Heiko Fenderpeken kini sudah menjalani Kehidupannya masing-masing Sedangkan mereka berdua kini tengah disibukkan dengan beberapa projek sinetron maupun perfilman layar lebar Yang mana keduanya sangat sibuk sekali tentunya Seperti yang kita ketahui bahwasannya Rengga Asop sekarang lebih berbeda dari biasanya Rengga Asop nampaknya kini merubah penampilannya sedemikian rupa Nampaknya ingin lebih menarik perhatian banyak orang Dikarenakan kini penampilannya yang terlihat sangat awet muda Dengan potongan rambut yang pendek dan tentunya aura wajah yang cerah Yang membuat netizen bertanya-tanya Sedangkan dengan Heiko Fenderpeken Rengga Asop tidak pernah memotong rambutnya Ya sahabat Rengga Asop tetap mengenakan rambut atau potongan rambut Zaman dulu yang dimulat Yang mana melihat ketampanan Bang Asop Ketika bersama dengan Neng Heiko Fenderpeken ini Nampaknya auranya lebih dewasa Sedangkan kini melihat penampilan baru dari Bang Asop dengan Kathleen Nampaknya terlihat lebih awet muda ya sahabat Dikarenakan mengikuti zaman yakni potongan yang lebih pendek dari biasanya Yang membuat siapapun yang melihat Rengga Asop ini Pasti akan terpesona melihat ketampanan dari sosok Rengga Asop ini Oke disini nampaknya ada beberapa yang membocorkan perihal Rengga Asop dan juga Heiko Fenderpeken Salah satunya ketika melalui podcast Rengga Asop dan juga Heiko Fenderpeken di ide garasi beberapa waktu lalu Yang mana disitu Bang Asop dan Heiko Fenderpeken nampaknya sangat menutup-nutupi hubungan keduanya Di hadapan media kan Tetapi nampaknya Seperti halnya Kak Aga Dirgantara Sahabat dari Rengga Asop Tidak bisa berbohong ya Untuk hubungan Rengga Asop dan Heiko Fenderpeken ini Dan nampaknya selalu membongkar Kedekatan Rengga Asop dengan sang wanita ini Dan nampaknya Rengga Asop lebih menjadi dirinya sendiri ketika bersama Heiko Fenderpeken Mungkin ada kenyamanan tersendiri dengan Heiko Fenderpeken Ketimbang dengan Kathleen saat ini dirinya harus menjadi orang lain Ya tentunya ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh kita semua Perihal hubungan Kathleen dan juga Asop saat ini Meskipun Kathleen sudah diperkenalkan Kepada keluarga besar Rengga Asop Akan tetapi itu semua bukanlah bukti yang kuat Ya sahabat untuk menyatakan bahwa Kathleen dan juga Rengga Asop ini Sudah benar-benar resmi menjalin hubungan asmara Nah mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!